Diketahui saat 4 jam 10 menit 53 detik dan 1 jam 44 menit dan 12 detik Yang ditanyakan hasil operasi hitungan satuan waktu tersebut adalah Kita tulis lagi soalnya yaitu 4 jam 10 menit 50 detik 53 detik Kemudian ditambah 1 jam 44 menit 12 detik Kita nanti jumlah Oke kita jumlahkan dulu Satuan detik ini berarti hasilnya adalah 65 detik Yang ini adalah 54 menit Dan yang ini adalah 5 jam Oke kita analisis ya Jadi yang satuan menit dan detik itu maksimal disini harus tertulisnya adalah 60 Ketika lebih dari 60 yang ditulis adalah sisanya Dan satunya itu dijumlahkan Misal kalau detik berarti satunya ditambahkan di menitnya ditambahin 1 Ketika menitnya lebih dari 60 berarti jamnya juga ditambah 1 Oke Nah sekarang kita lihat Dari yang detik ternyata ini disini adalah 65 detik Berarti ini harus dijadikan Satuannya kan maksimal harus 60 Berarti ini biar sisanya kalau 60 berarti ini sisanya adalah 5 Jadi 65 dikurangi 60 kan 5 Berarti 5 detik Nah oleh karena itu Yang tadinya hasilnya 54 menit Ketambahan 1 menit dari tadi yang detiknya itu karena lebih dari 60 Berarti 54 tambah 1 jadi 55 menit Kalau jamnya tetap ya Oke Yang ini 5 jam Jadi hasilnya adalah 5 jam 55 menit 5 detik Terima kasih